Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari atau yang biasa dikenal dengan Datuk Kalampayan merupakan seorang tukuh ulama sukuh dari tanah Banjar Kisah kewalian Datuk Kalampayan sangat terkenal di mana-mana Salah satunya ialah memiliki seorang murid yang setia daripada golongan bangsa jin Kisah berawal dari Datuk Kalampayan yang menentut ilmu diharamain kepada Sheikh Samman al-Madani dan Sheikh al-Qurdi selama 35 tahun Selama diharamain itu pula Datuk Kalampayan pernah mengajar di sana hingga memiliki beberapa orang murid Salah satunya dari golongan bangsa jin yang bernama Badakut al-Mina Jin itu sangat setia berkhidmat kepada Datuk Kalampayan Ia selalu memasakkan makanan dan mencucikan pakaian Datuk Kalampayan Dalam riwayat dikatakan jin ini sudah berumur 30 ribu tahun Dan termasuk menghadisin bangsa jin yang sempat bertemu dengan Anas bin Malik Jadi tidak heran hadis apapun ia hafal di luar kepala Karena ia banyak memiliki sanat hadis yang berantai sampai kepada Rasulullah SAW Saat menuju perjalanan pulang ke tanah air menggunakan kapal Keluar dari Teluk Aden, Datuk Kalampayan mendapat musibah Kapal terkena hempasan gelombang Karena khawatir tenggelam Kemudian Datuk Kalampayan pun bertawasul dengan Sheikh Samman untuk meminta pertolongan kepada Allah Setelah bertawasul ternyata yang datang adalah jin itu Datuk Kalampayan sempat terkejut karena tubuhnya sangat tinggi seperti raksasa Saking tingginya jin itu Kedalaman air Teluk hanya sampai pada lututnya saja Setelah itu kapal Datuk Kalampayan pun diangkat setinggi 2 meter dari air Kapal pun terbang melesat karena didorong oleh jin itu Dan dalam rentang waktu 40 hari saja akhirnya sampai ke tanah air Sesampainya di kampung halaman Jin itu pun masih berkhidmat dan berguru pada Datuk Kalampayan Ia diberi tugas memukul Bedok Agar anak cucu Datuk Kalampayan tidak tidur melantur sampai waktu subuh Dikarenakan Datuk Kalampayan mengajarkan tarikat di malam hari kepada anak cucu Sejak itulah sang jin mulai disebut dengan panggilan Datuk Bedok Sebelum Datuk Kalampayan wafat Datuk Bedok pernah mengatakan Bahwa ia akan tetap berkhidmat di kubah Datuk Kalampayan Mulai hari pertama wafat sampai hari kiamat Itulah alasan kenapa orang-orang berhari banyak melihat hal-hal yang aneh ketika sedang berziarah di makam Datuk Kalampayan Sampai pada masa kewalian Guru Sekumpul Ia juga sering hadir di majelis ilmu Guru Sekumpul Dalam menakib Datuk Bedok ini memiliki 2 orang anak yang bernama Abdul Qahar dan Abdul Qahir Mereka berdualah yang menjaga Masjid Agung Al-Karumah Martapura yang dibangun oleh Datuk Landak Berkat berguru dan hikmat kepada Waliullah Datuk Bedok ini menjadi Waliullah dari kalangan bangsa jin Yang dilantik langsung oleh Rasulullah SAW Dan diakui oleh Allah sebagai Wali Kutub Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!